Ketegangan mewarnai rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tingkat Kota Tangerang yang digelar KPU Kota Tangerang kami siang. Ratusan simpatisan paslo nomor urut 2 Rano Karno Embai menuntut dihentikannya proses penghitungan dan meminta KPU serta panwaslo Kota Tangerang untuk dilakukan pemilihan suara ulang atau PSU. Selain itu, proses rekapitulasi juga berjalan alot lantaran banyaknya protes dari saksi paslon 2. Pengguna hak pilihnya kurang dari jumlah DPT dan 2,5% yang pakai. Tidak di situ. Ini normanya bahwa DPT dan 2,5% surat-suaranya yang diterima harus sama. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Namun protes yang dilontankan saksi paslon nomor urut 2 dibantah oleh pihak paslon 1 Wahidin Andika. Keberatan-keberatan sudah dijawab sama KPU Kecamatan, kemudian KPU sama KMAD juga sudah dijawab. Artinya belum puas juga, ya kita menyarankan supaya ditulis saja keberatan sesuai dengan PKPU, sesuai dengan aturan itu. Ya ditulis, nanti di keberatan itu biar disampaikan ke tiga provinsi. Untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, ratusan petugas gabungan dari TNI dan Polri disiagakan. Sementara di Batu, Jawa Timur, saksi tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota batu kompak menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pilkada Kota Batu 2017. Mereka menilai banyak pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada. Di antaranya indikasi tidak netralnya birokrasi yang mendukung pasangan petahana, politik uang, hingga kelebihan surat suara. Kita buat peran-peran bagi mani politik, bagi mani politik peran-peran, biaduk tanpa, terus pelanggaran terhadap wilayah amanya bagi-bagi, itu dilakukan peran-peran dan yang lebih menyanyikan lagi adalah tidak adanya masalah. Tanggapi hal ini, Panitia Pengawas Pemilihan, Panwasli, akan segera memprosesnya. Panwas menemukan bukti dan kesaksian, alat bukti dan kesaksian, dan menyampaikannya di Sentra Gakundu. Kasus itu berhenti di Sentra Gakundu, bukan di Panwas. Panwas sudah mengundang 13 orang dan mengklarifikasi dan yang datang adalah 9. Hasil rekapitulasi tingkat KPU menetapkan pasangan nomor urut 2, Dewanti Rumpoko, Punjul Santoso, unggul telak atas tiga pasangan calon lain. Pasangan calon tersebut unggul dengan perolehan 51.754 suara, dari total suara sah sebanyak 116.124 suara. Dimas Arief Setiawan, Tutu Sugiarto, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!